Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Ken Nah teman-teman, di video kali ini gue akan menganalisis double bottom pattern atau pola yang terjadi pada Bitcoin ya Jadi double bottom, kemarin sempat bottom yang kedua kali teman-teman ya Banyak yang kira udah breakdown teman-teman, gue kira juga bakalan breakdown Tapi ternyata berhasil mantul setelah pattern double bottom ini ya Jadi kita berhasil mantul kembali ke atas ini Teman-teman, balik ke area 11.400 lagi Dan ini cukup sehat teman-teman buat Bitcoin ya Jadi hari ini kita akan menganalisis kira-kira untuk kedepannya buat Bitcoin seperti apa Probabilitas breakout-nya berapa, breakdown-nya berapa saat ini menurut pendapat gue sendiri teman-teman ya Nah teman-teman, sebelum membahas video ini lebih lanjut Bagi kalian aja yang belum pernah join di grup trading Kendrick Kalim Disini gue ada bagi-bagi signal gratis Salah satu contohnya misalkan ini sinyal beli dari Westerbitcoin Lalu untuk news, untuk update tentang video dan lain-lain Gue adain di grup trading Kendrick Kalim teman-teman ya Jadi pastiin bagi yang belum join kalian bisa cek untuk linknya ada di deskripsi di bawah teman-teman ya Nah teman-teman, kemarin sempat banyak banget nih ya Pas malam, kemarin malam ini ya jam-jam 11 malam Pada banyak yang panik teman-teman ya Gue sendiri juga agak sedikit panik karena melihat harga Bitcoin turun kembali ke supportnya teman-teman ya Tetapi ya, maksud gue gak bisa dibilang terjadi breakdown disini ya Karena kita masih ada di support line teman-teman ya Ada penurunan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali penurunan teman-teman ya Untuk 4 jam berikutnya kita close semakin bawah lagi teman-teman ya Yang ini juga sama sebenernya Kita close di bawah sini, kita break ke bawah 4 jam berikutnya makin parah, kita close semakin bawah lagi teman-teman ya Jadi ini untungnya tidak terjadi teman-teman Kita berhasil close di atas Kita gak break ke bawah, kita gak close di 11.000 Karena kemungkinan besar kalau kita close di 11.000 Malah bisa makin dalam gitu ya Mungkin ke arah 10.800 atau mungkin ke bawah teman-teman ya Jadi sejauh ini itu tidak terjadi untungnya teman-teman ya Dan teman-teman satu yang perlu kalian ingat Disini setiap kali Bitcoin ingin memasuki forma double bottom ini ya Pola-pola double bottom ini teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat kan ini kan harusnya double bottom itu di sekitar sini teman-teman ya Tapi kita break ke bawah disini kita gagal mencapai double bottom teman-teman ya Kita gagal mantul setelah double bottom tersebut teman-teman ya Ini juga kurang lebih terjadi hal yang sama disini dan disini Ini sebenarnya udah break ke bawah teman-teman ya Gak bisa dibilang double bottom juga Dan ini yang terakhir teman-teman Ini yang terakhir seperti yang gue bilang Ada pergerakan yang kuat gitu ya Ada support yang sangat kuat di RSI 9 jam teman-teman ya disini ya Jadi ini kan masih yang grafik 4 jam teman-teman ya Ini kita coba ubah ke 9 jam Makanya disini tuh gak ada double bottom teman-teman ya yang terjadi ya disini ya Itu mungkin bisa salah satunya juga Itu disebabkan oleh RSI 9 jam teman-teman ya Kalau kita pindahin ke 9 jam Nah kalian bisa lihat disini ini RSI 32 Meskipun gak 30 pas sih teman-teman ya Tapi di 32 disini RSI turun sampai 32 Lalu kita double bottom disini teman-teman ya Mungkin ini bisa menjadi support yang sangat kuat teman-teman ya Saat ini menurut gue probabilitas bull Masih tetap di arah 60% teman-teman ya Untuk bull market Dan 40% tetap ada risiko ke bawah teman-teman ya Nah kira-kira Kalau misalkan beberapa ada yang nanya Bang kalau misalkan emang arahnya ke bawah Di harga berapa sih Bakalan anjok sampai harga berapa sih Nah nanti ini akan gue bahas di video terpisah teman-teman Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Jadi nanti di video-video berikutnya Akan gue bahas kira-kira untuk bottomnya sampai berapa Teman-teman bitcoin bisa jatuh sampai harga berapa Jadi disini bukan satu arah doang teman-teman ya Gue gak begitu terlalu membahas bull Gue gak begitu terlalu membahas bear juga Jadi lebih cenderung stabil lah teman-teman disini ya Kalau misalkan skenario-nya naik Bisa sampai berapa Pastinya kalau skenario ini naik Kita breakout itu bisa gede-gedean teman-teman Bisa 15.000, 16.000 Dan itu mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan ya Pastinya mungkin di bulan Agustus ini belum sih teman-teman Minimal at least September lah Minimal teman-teman ya Kalau untuk Agustus sih masih belum lah teman-teman ya Ini udah tanggal 28 gitu ya Nah teman-teman kalau buat kebawahannya gimana Sampai level berapa Nanti akan gue bahas di beberapa video berikutnya teman-teman ya Untuk saat ini gue akan membahas Pattern yang terjadi saat ini teman-teman ya Jadi ya pattern double bottom ini di RSI 9 jam Dan yang satu lagi yang perlu kalian ingat Di pattern 2 hari teman-teman di sini Di pattern 2 hari seperti yang kalian bisa lihat Di sini ada pantulan yang cukup kuat ya Jadi kalau kalian lihat garis yang warna merah ini teman-teman ya Garis merah ini adalah garis harga rata-rata Pada grafik 2 hari ya Jadi ini harga rata-rata selama 2 hari ini Ini selalu mengikuti ke atas teman-teman Dan saat ini kita sudah menyentuh titik support di harga rata-rata ini teman-teman ya Ini bisa menjadi titik pantulan juga teman-teman ya Kalian bisa lihat ini benar-benar Menyentuh banget di grafik Harga rata-rata pada 2 harinya teman-teman ya Nah disini coba gue kasih overview aja nih disini ya Di grafik yang lebih besar disini ya Kalian bisa lihat ini harga rata-ratanya Ini kita sudah menyentuh disini Seperti yang gue bilang disitu ya Dan ini adalah di grafik 2 hari teman-teman ya Dan ada kemungkinan bull terjadi setelah ini teman-teman ya Ada kemungkinan bull terjadi di harga ini sekitar 60% teman-teman ya Sekitar 60% seperti yang gue bilang Kalian bisa lihat disini ya Di bulan Mei tahun 2019 Ketika teman-teman ya Ini grafik 2 hari masih yang sama Ketika garis merah ini menyentuh harga rata-rata teman-teman ya Which is disini ya harga rata-ratanya Ketika dia menyentuh garis merah ini atau harga rata-rata Bull run berlanjut teman-teman ya Setelah itu bull run berlanjut Kita naik parabolik langsung ke atas teman-teman ya Itu sebabnya salah satunya bisa diperhatikan juga ini Ketika kita sudah saat ini menyentuh harga rata-rata grafik 2 hari Kita bisa terus lanjut mungkin bisa ke atas teman-teman ya Sekali lagi ini probabilitas cenderung lebih besar Untuk ke atas sekitar 60% teman-teman ya Jadi masih bisa juga setelah menyentuh harga rata-rata ini Ya masih bisa ke bawah juga teman-teman ya Polanya mungkin masih bisa ke bawah juga itu ya Itu sekitar 40% teman-teman ya Jadi ya kita bahas 2 sisi disini ya Tapi menurut gue kalau pendapat gue lebih cenderung ke bull 60% dibanding yang terjadi yang tadi tuh Yang 40% itu teman-teman ya Nah itu teman-teman ya Jadi ya kita bisa lihat pola yang sama terjadi disini teman-teman ya Ini harga rata-rata menyentuh dia bull ke atas Dan saat ini kita menyentuh titik yang sangat kuat teman-teman ya Dan selain itu juga kalau kalian perhatikan Ini bener-bener sama persis teman-teman ya Setelah sell off disini Setelah sell off yang disini terjadi Kalian bisa lihat ya Setelah sell off disini terjadi Kita balik ke atas teman-teman ya Jadi setelah sell off pertama terjadi Kita balik ke atas Dan kita koreksi lagi Tapi koreksinya gak balik kesini lagi Tetapi balik ke harga rata-rata teman-teman ya Dan ini sangat persis Mirip-mirip banget sama yang saat ini terjadi teman-teman ya Jadi kita sell off itu disini Setelah itu kita naik kembali ke atas disini teman-teman ya Dan kita koreksi di harga rata-rata Pastinya kita gak balik ke awal lagi teman-teman ya Kita balik ke harga rata-rata Jadi kalian bisa lihat ini pola ini Sangat persis mirip teman-teman ya Jadi kalian bisa lihat yang di tahun 2019 ini Polanya bener-bener mirip dengan apa yang terjadi sekarang teman-teman ya Apa yang terjadi tahun 2019 ya Yang terjadi yang cenderung breakout ke atas teman-teman ya Dan ini ada kemungkinan 60% Untuk mengikuti pergerakan yang sama Yaitu breakout lagi ke atas teman-teman ya Seperti inilah kalian bisa lihat Ini bener-bener persis mirip banget gitu ya Tapi ini gak sekali lagi teman-teman Bukannya gue bull banget disini ya Tapi ini gak menutup kemungkinan Kalau misalkan pola ini bisa salah gitu ya Masih ada kemungkinan 40% yang terjadi Khususnya CME gap teman-teman ya Ada CME gap juga banyak yang heboh CME gap mungkin kalian bisa koreksi ke area 10.000 di bawah teman-teman ya Itu juga Itu sebabnya masih ada kemungkinan Atau probabilitas sekitar 40% Jadi kita harus berhati-hati juga teman-teman ya Bukan berarti kita harus bener-bener Sangat bullish teman-teman ya Kalau emang misalnya buat setahun Buat dua tahun Itu mah gak usah dipikirin teman-teman ya Bitcoin udah pasti ke arah mungkin 30.000, 40.000, udah 500-600 juta Atau bahkan 1 miliar lebih teman-teman ya Itu mah udah gak usah diungkirin lagi Ini hanya yang gue bahas Hanya mungkin dalam sebulan inilah Mungkin bagi teman-teman yang trading Bitcoin gitu ya Yang short atau long Bitcoin gitu teman-teman ya Teman-teman terus kira-kira Untuk resistan Bitcoin saat ini Menurut gue ada di berapa sih teman-teman ya Kira-kira biar 60% itu bisa balik ke 70% lagi Saat ini kan terakhir kan Gue bilang kan dengan mengikuti trend lain yang seperti ini Gue bilang kan cenderung 70% lebih ke atas Tetapi karena saat ini kita broke Kita break ke bawah ya Kita harus respect terhadap harga gitu Kita harus ngikutin strategi trading kita ya Kita jangan maksa gitu ya Kalau memang probabilitasnya saat ini nurun ke 60% yaudah gitu ya Dan kalau untuk balik ke 70% lagi Minimal Bitcoin harus bergerak ke harga berapa Itu pertanyaannya gitu ya Nah kalau kalian tanya Menurut gue minimal adalah 11.900 untuk konfirmasi teman-teman ya Jadi selama kita masih ada di bawah ini Ya kemungkinan masih sekitar 60% teman-teman ya Dan 40% kita masih cenderung untuk break ke bawah sini teman-teman ya Tetapi kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan teman-teman ya Kita kan tetap harus respect harganya berapa gitu ya Dalam beberapa hari ke depan Kita bisa break ke atas ini Ke arah 12.000 ke atas lagi teman-teman ya Ada kemungkinan besar Bitcoin akan mengikuti alur yang ini teman-teman ya Alur yang satu ini yang gue bilang itu ya Tapi kalau misalkan dalam beberapa hari kita gagal Kita balik lagi ke bawah ke arah 11.100 Atau bahkan ke arah 11.000 awal teman-teman Nah itu agak bahaya kemungkinan Skenario yang 40% itu bisa terjadi teman-teman ya Itu break-break ke bawah teman-teman ya Jadi itu aja sih teman-teman untuk pendapat gue saat ini mengenai Bitcoin teman-teman ya Untuk short term resistance sendiri Mungkin kalau gue bakalan ngelong atau nge-short Bitcoin di Bybit teman-teman ya disini Mungkin areanya ada di 11.600 teman-teman ya Bisa-bisa dibilang area yang cukup tepat teman-teman disini ya 11.600an Lalu mungkin gue akan TP di sekitar 11.400an teman-teman ya di Bybit ini Jadi kalian bisa untuk ngelong nge-short Bitcoin Banyak populernya itu banyak banget orang nge-short atau ngelong ini di Bybit teman-teman ya Jadi disini misalkan gue bermain leverage 10 kali disini teman-teman ya Jadi ini buat tutorialnya gue juga ada teman-teman bagi teman-teman yang Belum ngerti main di Bybit ini gimana kalian bisa cek linknya ada di deskripsi di bawah teman-teman ya Jadi masih bisa dapet bonus teman-teman bagi teman-teman yang belum daftar khusus 20 pendaftar pertama Bisa dapet bonus berapa dolar gitu ya tergantung depo minimal 30 dolar udah bisa dapet bonus 10 dolar dari Bybit teman-teman ya Jadi lumayan banget gitu ya Jadi disini misalkan gue untuk limitnya akan gue open di harga 11.600 disini ya Titusnya gue akan main di harga 0,01 disini ya 0,01 BTC harganya sekitar 11 dolar teman-teman ya Karena ini gue main leverage 10 kali Lalu disini gue akan open short teman-teman ya Bybit Gue akan sell short jadi menurut gue di area 11.600 harganya udah bakalan turun gitu ya TP-nya paling di daerah 11.450 aja disini kita set Untuk stop lossnya mungkin di area 11.900 bisa dibilang ya Kita disini akan coba open short disini teman-teman ya Jangan lupa klik post only disini Lalu kita set open short disini Kita confirm aja disini Oke jadi udah masuk teman-teman ya Jadi gitu aja teman-teman ya untuk gimana cara nge short ngelongnya juga sekalian teman-teman Dan ini hanya untuk trading sesaat teman-teman ya Bukan berarti gue berpikir kalau gue nge set short di harga 11.600 Gue berpikir bahwa Bitcoin akan terus breakdown Enggak teman-teman ini hanya bener-bener trading sesaat doang teman-teman ya Untuk kedepannya lebih cenderung masih 60% bull teman-teman ya Jadi ini hanya gue tradingkan ya TP di 11.450 aja Jadi cuman pingpong sedikit doang teman-teman ya Jadi gak volatilitas yang begitu besar yang gue mainin disini Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini teman-teman ya Semoga bisa bermanfaat buat kalian Dan seperti biasa teman-teman stay tune buat video kedepannya Karena gue akan membahas kira-kira potensial Kalau misalkan terjadi 40%-nya itu Itu bakalan ke area level berapa teman-teman ya Itu aja teman-teman untuk video kali ini Dan seperti biasa sampai jumpa di next video Dadah Sub indo by broth3rmax